Menurut kalian, pernikahan tuh kayak apa sih? Kayak gini? Atau kayak gini? Tapi, seperti apapun pernikahan, nanti pasti banyak hal yang dipersiapkan. Saat mempersiapkan sebuah pernikahan, itu banyak hal yang dipersiapkan. Mulai dari pilih tempat resepsi, pilih fotografer, cari vendor ini itu, dan juga persiapan lainnya. Tapi ada satu hal yang sering disepelekan, tapi bikin pusing, yaitu pilih kasur. Memilih sebuah kasur untuk pernikahan, memang hal yang kelihatannya sepele. Tapi jangan lupa, kamu menghabiskan 6-8 jam, alias 1 per 3 hidupmu, untuk tidur di kasur itu. Dan belum lagi, itu akan menjadi tempatmu main sama anak, habisin quality time sama pasangan, dan juga ya, kamu tau lah ya. Untuk mencari sebuah kasur, itu kayak cari pasangan. Biasanya, kita buat suatu kriteria, dan akhirnya pilih yang cocok sama kita. Nah, maka dari itu, gue bikinin kriteria untuk kasur pasangan baru. Kriteria yang pertama adalah budget. Harga kasur berkisar dari di bawah 1 juta sampai ke di atas 100 juta. Tapi bagi pasangan muda yang baru berumah tangga, gue akan rekomendasikan 3 range harga, yaitu under 5 juta, 5-10 juta, dan di atas 10 juta. Yang kedua adalah tingkat kekerasan. Kamu dan pasangan mungkin saja memiliki selera ataupun kebutuhan kasur yang berbeda. Maka dari itu, gue nyaranin untuk berkonsultasi dulu dan coba sebelum beli. Tapi untuk mempersederhanakan video ini, untuk mempersimple video ini, gue rekomendasikan tingkat kekerasan medium soft atau medium firm. Kebanyakan dari newlyweds memilih kasur yang tidak terlalu empuk dan juga tidak terlalu keras. Jadi, jika dilihat dari kriteria di atas, saya akan rekomendasikan 6 kasur untuk pasangan baru yang bisa kamu beli untuk kehidupan pernikahanmu. Oh iya, rekomendasi ini merupakan rekomendasi harga untuk 1 set kasur dengan ranjangnya di ukuran 160x200 atau queen size. Saya asumsikan kalian belum punya ranjang. Untuk harga kasurnya saja, tentu saja lebih murah ya. Yang pertama, kita akan bahas di segmen under 5 juta. Di sini nggak terlalu banyak pilihan, tapi saya biasanya rekomendasikan Elite Elegant untuk feel yang medium soft dan Comforta Super Predict untuk feel yang medium. Dua kasur ini masih menggunakan Udenal Spring, jadi kamu mungkin agak terganggu jika pasangan kamu baik bergerak di saat kamu tidur. Tapi overall, dua kasur ini nggak akan salah buat kamu beli. Yang kedua, di segmen 5-10 juta. Saya merekomendasikan kasur Elite Classy untuk yang medium soft, yang reviewnya bisa kalian lihat di atas ini. Dan juga Airline 808 dengan paket khusus dari Seringat Bagus yang bisa kalian cek di sini. Dua kasur ini sudah direview, jadi kalian bisa lihat lebih detail tentang barangnya. Jangan lupa ya, belinya di Seringat Bagus.com. Yang ketiga, di segmen harga di atas 10 juta. Sebenarnya banyak banget di segmen ini, tapi saya rekomendasikan yang pertama itu Lady Americana Carefree. Yang reviewnya kalian bisa lihat di sini. Itu untuk yang medium soft ya. Dan saya rekomendasikan Simon's Colony untuk yang feel-nya medium firm. Ini dua kasur yang gue rekomendasiin banget, minimal buat kalian coba. Sebenarnya masih banyak kasur lain juga yang lumayan cocok buat pengantin baru. Seperti Serta Eye Balance atau Serta Estate, Inqual World Endors, dan juga Comforta Comfort Dream. Tapi gue batasi di 6 tipe di atas untuk mempermudah kamu memilih kasur yang sudah gue bandingkan terlebih dahulu. Dan jika kalian belum puas, maka bisa langsung cek sponsor video ini yaitu gue. Spring Mat Bagus merupakan salah satu toko springit terbesar di kota Bandung yang memiliki display lengkap, bersih, dan juga harga kompetitif. Kami selalu rutin menyemprotkan disinfektan dan juga menyediakan hand sanitizer untuk setiap pengunjung. Kunjungi springitbagus.com sekarang juga. Kunjungi springitbagus.com sekarang juga. Alamatnya ada di deskripsi video ini ya. Dan jangan lupa juga cek deskripsi untuk katalog harga barang-barang yang gue sebutkan di video ini. Semoga ini bisa membantu kamu yang otw merit beres pandemi corona ini. Thanks buat kalian yang udah nonton video ini sampe abis. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian gak suka, dan subscribe ke channel Youtube kami. Biar semakin semangat bikin konten. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram gue. sub indo by broth3rmax